Halo guys kembali lagi dari Tote Trek Drawing kita akan membelajar atau DS Plusing 360 untuk pemula bagian teknik mesin disini saya ada gambar contoh tiga dimensi ini banyak yang banget yang suruh bikin di gambar seperti ini di atau DS Plusing 360 nah kita apa dulu nih sebelum kita gamar kita langsung aja pilih izin atau yang bagian ini langsung ini buat tampilannya guys ya tampilan buat kedua dimensinya dulu Nah kita ngambil yang tengah aja seperti ini otomatis langsung ke menjadi dua dimensi Nah terus kita lihat dulu gambarnya di sini gambarnya ada panjang langsung tapi panjangnya ada siku-sikunya guys ya seperti ini atau disebut baca drawingnya itu ada derajatnya atau radiusnya dari sebutnya radius Oke tinggal kita cari yang seperti itu coba kita cari di sini mana nih loh sepon terdup Hai mana ya saya sedikit lupa lagi nah yang ini ya guys ya di di sile slot pilih yang bagian atas seperti ini nih yang ini kita taruh aja disini klik terus panjangnya tadi itu panjangnya berapa ya panjangnya sekitar 114 ya desa 114 nah kalau ditulis bisa nggak langsung nah bisa guys langsung aja tulis 114 nah tinggal oke aja dulu terus panjang lebarnya berapa lebar kesininya nah kita lihat dulu lebarnya di sini sekitar r32 r32 ini ini sebutnya itu kalau di itu 32 coba satu saja 32 dulu baru enter coba kita gunakan namanya ukuran nah ini kan r2 ini kan r-nya 16 tapi disininya menunjukkan 32 nah gimana caranya ah jadi kalau di solo eh soli jadi kalau di atau despose yang 360 itu jadi eh di apa kalau r-nya itu kalau 32 yaitu disini tulisnya itu dibagi gimana ya contohnya kalau nih saya beli lagi nah disini kan 32 nih panjang kesininya seharusnya bukan 32 ya guys ya ini kan air kalau rd atau despose yang itu disebutnya itu harus ditambah lagi 32 nah contohnya gimana contohnya seperti ini kita gunakan regulator dulu eh kontor panel eh eh ah kita bisnis tulis aja gini 32 tambah lagi 32 s32 x32 sama dengan aja itu ditulisnya lebarnya itu sekitar 64 ya guys ya tempat coba kita tulis aja kita tulis aja disini 64 oke nah disininya otomatis jadi r32 ya guys ya sama seperti ini nih r32 nah gitu jadi gitu ya guys ya jadi kalau di atur despose itu jadi posisinya kalau lebar itu menunjukkan eh disini ini kan tulisannya itu r32 r32 tapi ukurannya di lebar nah jangan ditulisnya 32 tapi ditambahin lagi kecuali bikin radiusnya kalau ada radius nggak apa-apa langsung tulis aja 32 nah guys ya seperti ini kan jadi otomatis langsung 32 ini lebarnya beda ya guys ya oke tinggal kita langsung aja ini kan lebarnya kan udah ya guys ya 114 kelas eh lebarnya udah sepetas-petas itu pas di titik-titik tengah ini nah baru tinggal kita bikin dulu eh diameternya atau sebutnya lubang tengah disininya disini ada dua ek diameter 22 nah maksudnya itu apa dua-dua ek itu dua itu diameter 22 itu sama yang lubang satu lagi sama diameternya 22 nah seperti itu ya guys nah tinggal kita aja pilih langsung lingkaran nah yang ini di disini tengah langsung boleh langsung tulis aja 22 ini langsung diameter ya guys ya atau cek bisa C langsung tulis kayak eh Cade ya guys ya langsung dua-dua aja tulis nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan diriin nah tapi didirinya ini kan totalnya sekitar 19 tapi kita ngambil dulu yang eh 13 dulu ya guys ya soalnya ini kan beda ketinggian sama yang ini jadi kita ngambil dulu yang paling kecil sebelum yang paling yang besar tingginya nah kita ngambil eh 13 dulu terus kalau udah seperti ini apalagi tinggal kita finish disini akhirnya tampilan udah menjadi tiga dimensi baru tinggal kita gunakan ekstres klik atas terus disini tadi itu sekitar 13 ya guys ya tulis aja langsung 13 nanti otomatis akan naik sendiri tinggal kita kalau udah seperti ini ini tinggal disini pilih oke aja nah hasilnya seperti ini dulu nih Nah kita tinggal akan bikin yang ini nah dulu nih eh radiusnya atau derajatnya yang ini ya guys ya kita pinggir dulu kita bikin dulu yang dua dimensi tampilannya tinggal kita bikin dulu disini pas tengah-tengah atau gimana ya kita ngambil dari dari sini aja deh nah terus kita ngambil dulu garis line buat eh pas tengah-tengahnya nah ini 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 lurusnya gimana sini terlalu tinggal kita ukur disini ukurannya berapa nah disini 38 38 itu 38 dibagi 2 19 ya guys jadi kita bikin 19 19 19 enter disini juga sama 19 enter nah kalau udah seperti ini baru jarak dari sininya berapa 13 nah udah nemu ya guys ya udah nemu dari 13 ini jaraknya itu maksudnya yang bikin ininya nih jarak ininya nah udah selesai tinggal kita finish aja atau ya finish aja nah tinggal kita tekan ke atas dulu ya guys ya yang ini tekan ke atas yang ini juga seterusnya ini potong dulu nggak masalah tinggal lihat tingginya di sini ada 45 ya guys ya tapi 45 itu kita ngambil dulu yang paling bawah nah jadi kita 45 jadikan teritu kan eh ininya 13 tapi jarak kesininya 19 nah kan beda ya guys ya tinggian ini sama tinggi ini kan beda disininya 445 tapi yang disininya berapa nah jadi contohnya seperti ini 45 tambah jadi minus 19 dikurangi 13 jadi 6 ah jadi 45 tambah 6 jadi berapa 51 ya guys ya bener kan 51 jadi seperti itu ya guys ya jadi tingginya itu ke atasnya itu sekitar 51 eh bener kan takutnya salah ya 445 tambah 6 ya 51 ya guys ya Nah kalau udah 51 baru tinggal kita oke aja baru tinggal kita potong sampingnya kita gunakan line ujok sama pojok baru tinggal kita finish lagi baru kita potong aja disini kita langsung arahin ke sini balik arah baru kita potong seperti ini baru tinggal kita yang taikin yang bagian ini taikin dulu eh kalau udah seperti ini nggak apa-apa ya langsung aja ya kayak saya bikinnya solitok atau yang aplikasi lain nah disini kan bisa langsung taikin disini kita atau itu kan 13 tambah eh 13 terus 19 jadi 6 disini kurangnya 6 nah hasilnya seperti ini baru kita bikin lagi eh sorry kita bikin lagi segi 4 yang sudutnya titiknya disudut baru tinggal kita ukur dari jarak kesininya kita tulis aja langsung 13 enter 13 lagi enter baru tinggal kita bikin eh sudutnya lagi segi 4 sudut dari sudut kita klik dari sini biar tengahnya tidak ngikut baru kita trim yang bagian bawahnya seperti ini baru kita finish kalau udah seperti ini baru kita taikin ke atas disini langsung tulis 45 pas ya guys nah seperti itu hasilnya coba kita gunakan robot robot yang paling bawah aja nah ini seperti ini ini biar sama terus cara kasih warnanya gimana nih disini kan kalau dikasih warna harus di radar dulu ya guys ya harus di radar dulu baru bisa atau kita cari disini nih eh biasa warna dimana nih nah disini harus di radar dulu baru nanti ada warnanya nah disini kita kasih warnanya nah disini kita kasih warnanya nih kalau pengen warna gitu harmonium warna apa aja kalau udah seperti ini tinggal ininya atau contoh ini klik nah udah pindah ya guys ya udah pindah kan jadi di klik seperti ini kalau radar ini tinggal kita klik aja jadi otomatis hasilnya ini puluhin aja nih kalau jelek ya kita ganti lagi coba warna merah nggak kelihatan nama putih aja atau kita langsung aja disini ada apa namanya langsung harus di save dulu ya guys ya harus di save dulu nah ini nggak usah saya nggak usah di save jadi kita ke desain aja langsung nah seperti itu ya kalau dia mau dikasih warna harus di ladder dulu di kalau di aplikasi atau dashboard baru kita bisa kalau disini saya nggak bisa deh kayaknya atau belum tahu saya oke gitu aja ya guys ya cara latihan buat pemula untuk atau dashboard 360 semoga membuat videonya mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau udah kesulitan silahkan komentar jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa kembali guys bye